Warti kita mau Gimana kalau kita lanjut nih Tadi kan ada topik yang kita mau ngomongin nih Kita mau ngomongin Mengenai Gimana fighter itu bisa ngebangun Karakternya nih Supaya bisa dijual gitu ya Ngejual diri Maksudnya Jangan konotasinya enggak Tapi emang saya enggak ketemu kata yang lain Tapi memang namanya ngejual diri gitu kan Bahasa kasarnya Gimana mas Jadi itu pentingnya Kita punya karakter Sebagai petarung ya Apalagi kita bermain di profesional Contoh saja kita lihat Yang paling menonjol lah Itu ada Yang kemahin bermain tapi kalah Conor McGregor Di awal kemunculan UFC kan Dia menampilkan karakter yang Sengong Yang banyak bicara Banyak omong Tapi menonjol banget kan Kayak punya karakter banget Semakin punya karakter yang kental Kayak makin diingat sama orang Betul Ya cuman Yang paling sulit dari Seorang fighter adalah Seperti kayak Mementend karakternya itu Bisa enggak Dia kayak Apa ya Bahasa bagus Kayak dia tetap Menjadi karakter itu Jangan berubah-berubah Setiap kali Dia tampil pada publik Dia menjaga Image tersebut Gitu kan ya Kalau image dia Orang bagus Orang yang baik Dia harus bisa baik terus Kalau orangnya emang Selengean Ya selengean terus Selengean apa sih Bahasa indiknya Ya apa ya Ya selengean sih Kalau bahasa kakar yang tahu Baru-baru gitu kan Jadi kayak Oh sorry Mesti konsisten Menjaga karakter dia Jangan kata yang berubah-berubah Nanti kayak Malah nanti Kita akan kehilangan fans Kalau Karakter kita berubah-berubah Jadi ya Konsisten dengan karakter yang kita bangun Ya itu aja yang kita jual terus 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 Itu penting banget Ya Apalagi Untuk di Dalam negeri ya One flat Kita kan Ya Nggak bisa terlalu bergantung Dengan bayaran dari One flat sendiri Belum disayang banyak Mungkin Pihak one flat Mengusahakan Pelan-pelan Tapi kan yang kita tahu Juga kebutuhan kita Makin dari Makin banyak Dan Untuk Kepicu Mungkin Tidak cukup Untuk memenuhi Kebutuhan kita Mungkin Pas pada saat Training camp Atau Setelah kita Tertanding Kan butuh Biaya juga Apalagi kita udah Pure masuk Profesional Udah masuk Di Di MMI ini kan Nah Pentingnya kita Membangun karakter Agar kita bisa Menjual diri Yang Yang berharap Sponsor akan Melirik kita Tapi kalau Tapi kembali Kalau ngomongin Endorsement ini Cara nyari endorsement Itu gimana sih Kalau Ini kan seringkali Ditanya nih Kok Bisa Orang itu kan Seringkali Tanya Aku jadi Fighter Kontak Ke Nyari kontak Ke Sponsor Sponsor Jenis apa Itu bagaimana Bisa terhubung Gimana caranya Apa yang dijual Mungkin Apa yang dijual Kan Sponsor kan bilangin Saya mau Brand Brandnya Terikat Dengan Dengan Anda Jadi apa yang bisa Anda berikan kembali Gitu kan Kurang lebih kan Ya Betul 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 banget Itu kayak Umum banget sih Yang diharapkan Atau feedback Dari Sebuah Proyek Untuk Menjalin Sebuah Kerjasama Kalau Kita bilang Inggris Semun lah Ini pengalaman Saya Dan lumayan Efektif Biasanya Kita Jangan Pernah Malu Untuk Menawarkan Diri Pertama Sebelum Kita Menawarkan Diri Kita Mesti Melihat Barang Kita Bagus Atau Tidak Contoh Saya Berusaha Nge-branding Diri Saya Sendiri Saya Membangun Karakter Saya Dan Ternyata Disukai Nama Masyarakat Dan Pengikutnya Banyak Oh Ini modal Saya Setiap Saya Posting Setiap Saya Melakukan Sesuatu Ada Orang Yang Menyambut Baik Ada Orang Yang Menyukainya Banyak Itu Yang 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 Biasanya Sebuah Produk Tidak Akan Datang Semata-mata Tiba-tiba Langsung Ngasih Wah Ngasih Sposal Kalo Gitu Saya Mesti Bener-bener Kayak Masukin Proposal Dulu Nungguin Diterima Atau Tidak Nah Begitu Diterima Nanti Kita Akan Dipanggil Dan Disuruh Untuk Apa Yang Bisa Kamu Kasih Untuk Kami Feedback Apa Nah Feedback Apa Yang Kita Punya Kita Apanya Contoh Saya Posting Di Instagram Saya Ini Tampak Kasarnya Seminggu Tiga Kali Seminggu Empat Kali Memakai Produk Anda Dalam Saya Tampilkan Logonya Di Kaos Di Banner Seperti Itu Rapa Rata Produk Itu Akan Meng ACC Itu Pas Kita Mau Fight Karena Kan Ketika Kita Mau Fight Pasti Sering Banget Di Soro Atau Media Jadi Dasar Pertama Kita Mesti Modal Contoh Follower Banyak Atau Kita Bisa Berkreasi Banyak Terutama Di Sosial Media Jadi Kalau Ini Kalau Saya Mau Dapat Angka Saya Sebagai Potensial Sponsor Seorang Calon Sponsor Angka Yang Saya Bisa Tunjukkan Itu Misalnya Contoh Youtube Views Youtube Views Video Video Fight Itu Satu Karena Tiap Kali Dilihat Terus Kedua Juga Followers Dan Mungkin Kalau Kita Punya Channel Kita Juga Kan Kelihatan Channel Kita Naiknya Seberapa Banyak Itu Yang Bisa Ditunjukin Dan Untuk Bisa Jadi Yang Paling Pertama Sebelum Kita Maju Ke Tahap Tersebut Yang Kita Harus Bangun Itu Adalah Gimana Kita Bisa Ngebangun Satu Storyline Gitu Ya Supaya Betul 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 Nah Sekarang Mas Wardi Ini Gimana Cara Ngebangun Storyline Storyline Apa Bisa Sampai Sekarang Jadi Populer Kunci Waktu Itu Mulainya Gimana Sampai Kemudian Bisa Menarik Perhatian Teman Teman Dari PSHT Terus Habis Itu Kemudian Juga Jadi Salah Satu Fighter Yang Paling Populer Oh Sorry Satu Lagi Yang Saya Mungkin Mau Tanya Mengenai Rating Itu Suka Dibagi Suka Korek Informasi Gak Dari Teman Teman Di TV Satu Lagi Lupa Dia Untuk Informasi Rating Itu Penting Karena Saya Sempat Nanya Langsung Kru Rating Saya Gimana Bagus Gak Dan Kasih Tahu Oh Rating Kamu Bagus Bagus Banget Nah Itu Salah Satu Modal Kita Untuk Memasukkan Ke Sponsor Jadi Angka Rating Angka Youtube Sama Social Media Traffic Di Gampang 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 Untuk Nyari Sponsor Oke Tadi Kita Kepotong Masuk Ke Bangun Stories Membangun Ceritanya Gimana Ceritanya Kok Jadi Dulu Dari Fighter Masuk Ke Flyweight Tournament Terus Habis itu Mendadak Begitu Masuk Ke Final Itu Teman PSHT Semifinal Atau Final Rasanya Kok Udah Dateng Dukungannya Kok Bener Bener Luar Biasa Bener Gitu Gimana Caranya Ngegalang Dukungan Sampai Seperti Itu Dan Ceritanya Apa Yang Bisa Dibangun Nah Kebetulan Saya Punya Background Dari Pekuruan Silat PSHT Yang Gimana PSHT Ini Bener Bener Menanamkan Rasa Persaudara Yang Sangat Tinggi Tapi Bram Juga Perlu Catat Juga Gak Semua Teman Teman Faktor PSHT Yang Benda Dibukung Full Di One Pet Mungkin Pernah Melihat Yang Paling Menonjol Saya Main Aja Betul Jadi Tidak Semuanya Anak PSHT Yang Main Disitu Kayak Ia Heboh Betul Jadinya Kan Itu Adalah Satu Dasar Yang Bagus Tapi Masih Harus Gak Bisa Cuma Berhenti Disitu Aja Nah Pada Saat Saya Masuk Ke One Prat Itu Sebelum Saya Masuk Ke Turnamen Itu Pertama Kali Saya Main Melawan Christian Itu Seperti Kayak Melayangkan Melayangkan Atau Kalau Sekarang DM lah Beberapa Komunitas PSHT Di seluruh Indonesia Saya Mohon Bantuannya Mohon Dukungan Dan Doanya Saya Akan Bermain Ya Awal Awal Pertama Kita Gak Dilihat Kita Bisa Lihat Dari Main Dari Exhibisi Flyweight Sampai Ke Turnamen Dan Sampai Semi Final Saya Belum Ada Dukungan Pas Begitu Final Melawan Itu Belum Beledak Nah Ketika Saya Kembali Lagi Kawan Ketika Lawan Christian Saya Membangun Dulu Kayak Memasukkan Proposal Dulu Ke Teman Semuanya Saya Mohon Doa Dukungannya Semuanya Semuanya Saya Tek 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 Setelah Bukan Waktu Saya Bangun Storyline Saya Saya Angkat Aja Bener-bener Cerita Cerita Nata Saya Ke Publik Perjuangan Saya Menuju One Seperti Apa Terus Ya Dengan Bahasa Yang Mudah Dicerna Dan Apa Ya Mungkin Kalau kita Bilang Ambil Hatilah Tapi Saya Jujur Jujur Juga Saya Nggak Nambah Nambah Nggak Ngurang Cerita Emang Apa Adanya Saja Saya Naikin Dan Ternyata Respon Dari Jurur-jurur PSU Sangat Bagus Ditukung Penuh Ya Itu Sangat Senang Banget Berhasil Nah Tetapi Saya Tidak Memanfaatkan Itu Saja Saya Tetap Ada Ke PSHT Saya Berusaha Membuat Kurikulum Pilihan Ini Praksis Untuk PSHT Apa Yang Nantinya Saya Pengen Muncul Nanti Juara-juara MMA Yang Dari pencah silat Terutama PSHT Tapi Juga Sebetulnya Kan Gini Tadi Ngomong Bikin Bikin MMA Bikin MMA Untuk Silat Untuk MMA Kurikulumnya Itu kan Sebetulnya Kan Kalau Kita Mikir Itu kan Adalah Satu Bentuk Komunikasi Yang Cukup Intens Sama Fanbase Sama Pendukung Betul Jadinya Sudah Jadinya Kebangunnya Itu Gak Cuman Kayak Dalam Tanda Kutip Ini Kalau Saya Jualan Biasanya Gitu Ya Itu kan Kita Kita kan Suka Ngelempar Selebaran Tapi Selebaran Itu Juga Terarah Ya Betul Selebar Beritanya Harus Terarah Kemudian Setelah Sudah Didapat Kemudian Juga Harus Dalam Tanda Kutip Dirangkul Mungkin Kata Yang Tepat Itu Dirangkul Dirangkul Dibina Dan Komunikasinya Juga Ada Terus Jadi Gak Bisa Cuman Sekali Menang Terus Udah Tapi Juga Dijaga Gitu Gak 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 Cuman Kaya Popularitas Sekali Gitu Kalau Bahasa Kanya Dimentens Ya Tapi Ini kan Ngegalang Masanya Tapi Waktu itu Ceritanya Jadi Cerita Yang Dibangun Di Dalam Komunitas Yang Tertarget Tersebut Itu Adalah Bahwa Aku Sedulur Dulur PSHT Gitu Ya Ya Betul Dan Kebetulan Suga Asli Saya Kan Juga Apa Ya Tulus Untuk Mereka Saya Gak Pernah Minta Penghargaan Atau Dan Lain-lain Saya Tulus Membantu Saya Tulus Pengen Anak-anak Yang Di Daerah Ini Naik Jadi Ya Mungkin Apa Yang Saya Lakukan Secara Sebenarnya Sengaja Juga Karena Saya Gak Mau Iban Apa-apa Itu Saya Ngambil Hati Mereka Saya Datang Saya Datang Datang Itu yang Mungkin Membuat Mereka Bangga Tapi Ini Saya Ada Satu Pengalaman Ada Teman Mungkin Teman Saya Ada Teman Satu Orang Lampung Di Lampung Dia Dan Ini Waktu Itu Saya Datang Ada Undangan Teman Untuk Usaha Lampung Waktu Itu Bukan Lampung Jadi Ada Dua Kasus Ini Saya Perjelas Satu Lampung Dia Jauh Datang Dari Lampung Sekarang Orangnya Di Jakarta Untuk Nonton Mas Wardi Waktu Lawan Jeremy Itu Dia Datang Jauh Jauh Waktu Mas Wardi Waktu Ngomong Sama Dulur PSHT Dia Kirimin Saya Videonya Oh Videonya Waktu Di luar Benar Terus Habis Itu Satu Jadi Efeknya Sampai Sebegitu Orang Sampai Tahu Yang Semuanya Pada Keluar Teman-teman Yang Dulunya Saya Tahu Termasuk PSHT Dia Langsung Bilang Saya Itu PSHT Jadi Seperti Ada Figur Yang Kemudian Bisa Bilang Saya Bukan Cuma Pencaksilat Saya Itu PSHT Berani Mengakuin Biasanya Kan Kayak Kalau Kita Karate Atau BJJ Kita Bilang BJJ Tapi Kita Nggak Sampai Aku Dari Camp Ini Aku Dari Camp Itu Gitu Nggak Jarang Pokoknya Ini Sampai Bangganya Ada Satu Figur Ada Bangganya Ini Saya Itu PSHT Jadi Namanya Benar-benar Keluar Satu 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 Kasus Lagi Yang Saya Lihat Itu Pada Saat Ini Waktu Di Palembang Kalau Saya Nggak Salah Di Undang Ada Performance Ada Pertunjukan Jadi Bagian Dari Acara Acaranya Tersebut Ada Pertunjukan Silat Silat Ini Saya Kebetulan Sama Teman Saya Yang Tadi Dia Bilang Sama Saya Itu Itu Form Itu Jurusnya Itu Jurus PSHT Jarang-jarang Orang Kalau Pertunjukan Pakai Jurus PSHT Jarang Itu Ditunjukin Disitu Saya Mungkin Nggak Tahu Sampai Seberapa Tapi Dia Langsung Ngomong Itu Jurus PSHT Jadi Dengan Adanya Mas Wardi Benar-benar Ada Satu Panutan Ada Orang Yang Dilihat Ya Gitu Tapi Sebelum Masuk Wawan Pertunjukan Punya Misi Juga Walaupun Saya Dipandang Di PSHT Karena Saya Cuman Warga Biasa Saya Punya Cita-cita Ketika Nanti Saya Masuk Ke Pro MME Saya Bawa Nama PSHT Gunanya Apa Tujuannya Adalah Selama Ini PSHT Di Orang Itu Arogan Suka Keroyokan Terus Berbuat Onar Itu Yang Terkenalnya Mungkin Dari Banyak Orang Yang Ditanya 80% Bilangnya PSHT Itu Arogan Saya Pengen Merubah Para Pandangan Orang Bahwa PSHT Tidak Seperti Itu Ini Aslinya Kita Bisa Berkarya Kita Bisa Investasi Dan Sedikit Banyak Saya Kampanyekan Tapi Tetap Ada Batasnya Yang Mana Harus Saya Koin Mana Enggak Oke Nah Kita Mau lanjut Dulu Aja Nih Kesatu Lagi Dari Semua Ini Kita Ngebangun Katanya Storyline Kita Ada Creativity Fighters Supaya Karakter Karakternya Ada Storyline Dibangun Terus Promotor Perlu 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 Storyline Jadi Kan Kita Kayak Simbiosis Simbiosis Mutualisme Dimana Kita Saling Saling Membutuhkan Satu sama Lain Kalau Ada Promotor Tapi Gak ada Fighternya Percuma Kan Itu Anak TK Juga Tau Kalau Saya Berharapan Saya Kedepannya Sebagai Promotor Mendorong Kreativitas Fighternya Untuk Berkembang Lebih Berkus Lebih Keren Lagi Dan Mungkin Lebih Kengawasin Saja Si Fighternya Gini Gini Mungkin Lewatin Batas Tegur Secara DM Atau Telepon Saja Eh Jangan Segini Gini Ada Batasannya Ya Karena Kita Disorop Di TV Nasional Dan Disitu Ada KPI Kalau Masalah Tapi Kalau Kita Rubungan Lagi Sama Storyline Storyline Sebetulnya Harusnya Ada Komunikasi Juga Lebih Tepat Tapi Mungkin Lebih Tepat Karakter Yang Dibangun Itu Bukan Tergantung Promotor Tapi Adalah Tergantung Si Fighter Yang Lebih Banyak Memegangkan Tersebut Sisanya Tinggal Bagaimana Si Promotor Ini Yang Kemudian Ngeramu Semuanya Gitu Kan Ya Promotor Kalau Pandang Mas Warni Gitu Ya Tugasnya Fighter Ya Sebisa Mungkin Jadi Kerapitas Membangun Story Gimana Ketika Kita Mau Fight Contoh Selama Winardi Apa Yang Membuat Rame Apa Yang Membuat Saya Jujur Takut Sama Winardi Saya Tidak Mau Kalah Saya Lakin Lebih Keras Contoh Ini Tidak Bisa Pungkirin Orang Indonesia Seneng Drama Drama Semua Orang Juga Gitu Buktinya Tadi Kita Ngomongin Corner Tadi Saya Lihat Semua Gini 6 Pay-per-view UFC Paling Tinggi Semuanya Dari Corner Iya Betul Nomor Nomor Tujuhnya Itu UFC 100 Yang ada Brock Lesnar 8 Usman Lawan Mas Fidel Yang Fight Yang jelek Terus Abis itu 9 Balik lagi Corner Aldo Nggak usah Dipungkirin Itu Kayaknya Membuat Story Dalam Sebuah Fight Itu Pengaruh Dalam Penjualan Ini kan Sudah Masuk Spot Timemen Mau Nggak Mau Dibangun Mau Nggak Mau Factor Harus Bisa Kreatif Di Situ Dan Pihak Promoter Harusnya Harusnya Kayak Ikut 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 Apa Ikut Naikin Bener Dan Tapi Kalau Kayak Gini Saya Ngeliat Semuanya Ujung Ujung Nya Adalah Yang Pemegang Kontrol Paling Banyak Itu Seharusnya Emang Ada Di Fighternya Iya Betul Contoh Misalnya Si Connor Jelas Terus Abis itu Colby Yang Kemudian Yang ikut Trump Make America Great Again Kalau Aku Menang Sabuknya Aku Bawa Ke Trump Itu Itu Kan Satu Figur Yang Apa sih Namanya Dia Bentuk Dan Dulu Colby Ada Awal-awal Bertanding Di UFC Itu Dia Tidak Seperti Itu Tidak Satu Titik Dia Udah Hampir Kalau Tidak Salah Kalah Dua Kali Beruntun Atau Berapa Terus 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 Terancem Dia Udah Dibilangin Kamu Kamu Udah Hampir Didepak Terus Mulailah Dia Dengan Seperti Itu Dan Karir Dia Maju Terus Yang Kalau Mau Lebih Ekstrim Lagi Yang Orang Gak Pernah Dengar Kail Sonnen Sampai Dia Hadapan Sama Anderson Silva Ngomongnya Emang Biasa Itu Kan Juga Main Film Ada Berapa Film Bener Jadi Kalau Kita Ngambil Garis Selurusnya Antara Pecinta Piladiri MMA Indonesia Keluar Sebenarnya Sama Aja Yang Beda Mungkin Tingkat Kemunafikannya Aja Kali Ya Kita Gak Bisa Pungkirin Kita Ambil Contoh Menjadi Ketawa Kita Gak Bisa Pungkirin Kita Ambil Contoh Disini Ada Yang Paling Keras Akhir Akhir Ini Ada Theo Dengan Ahong Terlepas Mereka Baper Atau Enggak Tapi Mereka Sudah Sukses Membangun Storyline Itu Keren Keren Dan Nanti Ketika Terjadi Itu Bakal Penjualan Bakal Bagus Bakal Banyak Yang Menanti Meledak Terlepas Mereka 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 Apa Enggak Itu Enggak Usah Kita Ikut Di Turana Mereka Gak 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 Terlalu Memikirkan Ocehan Mungkin Orang Budaya Timur Terus Gini Gak Kita Semua Senang Drama Yang Membedakan Cuma Kemulah Ngaku Gitu Kan Kasarnya Oke Terus Kita Sudah Selesai Ngomong Mengenai Bangun Storyline Promotor Dan Semuanya Kita Selalu Biasanya Ada Tanya Jawab Boleh Ada Apa Sebelum Kita Lanjut Tanya Jawab Untuk Saat Ini Beruntung Bisa Menyelenggarakan Pertandingan Di masa Pandemi Ini Sedangkan Kita Bisa Lihat Olahraga Lain Sepak Bola Belum Bisa Bahkan Olahraga Yang Di bawah Koni Cuma Bisa Virtual Virtual Kita Bisa Lihat Cuma Ini Doang Yang Bisa Jadi Bahan Tontonan Terima Terima kasih Kepada Awan Kita Bisa Menyerahkan Walaupun Kita Proges Yang Ketat Kita Ikuti Tapi Selebihnya Tidak Begitu Banyak Yang Yang Terlalu Dibahas Mungkin Bang Bram Ada Ide Enggak Aku Siap Baper Beneran Enggak Enggak Aku Cuma Ya Gini Lah Pokoknya Kalau Aku Pikir Gini Lah Semua Kalau Aku Cuma Berpikir Ya Gini Lah Semua Fighter Yang Memang Mesti Ya Semua Orang Mesti Punya Story Ngejual Dan Mesti Bisa Menjual Menjual Diri Mempromosikan Dirinya Sendiri Gak Bisa Kalau Kita Cuma Berharap Aku Fight Aku Fight Aku Perform Habis Itu Gak Ditunjukin Gitu Itu Aku Rasa Ini Aku Rasa Itu Di Semua Bidang Juga Apalagi Yang Tadi Mas Tadi Ketemu Mungkin Mas Wardi Bilang Satu Kata Yang Bener Bener Ngena Sport Entertainment Sport Entertainment Self Branding Darto Bilang Nah Kalau Kita Nah Dalam Dan Dalam Melakukan Branding Ini Kita Harus Membuat Sesuatu Yang Berbeda Gak Bisa Cuman Kayak Ya Semuanya Fight Mau Sejelek Jelek Sejelek Itu Adalah Aku Adalah Fighter Yang Fight Selalu Seru Kalah Menang Seru Ada Seperti Itu Walaupun Jangka Panjang Tidak Menang Tapi Orang Senang Lihatnya Gitu Jadinya Tapi Di sisi Lain Kalau Semua Orang Mau Coba Begitu Aja Mungkin Membedakan Dirinya Juga Susah Jadi Mesti Ada Cara Membedakan Diri Sendiri Mas Wardi Punya Cara Sendiri Kalau Sekarang Lagi Rame Teo Ahong Masih-masing Ada Caranya Sendiri Teo Turun Turun Lagi Yang Yang Ditanya Yaitu Gitu Jadi Tetap Aja Prenim Mau Suka Mau Enggak Itu Masih-masing Ada Sesuatu Yang Beda Sendiri Adi Rominto Terkenal Dengan Dengan Slabnya Walaupun Sekarang Jadi Menang Decision Terus Tapi Dia Terkenalnya Dengan Slab itu Dia Terkenalnya Dengan Slabnya Atau Kalau Ngomong Jeleknya Ini Kalau Mau Mikir Tebaliknya Adi Terkenalnya Karena Pada Ya Alasan-alesan Yang Yang Mungkin Kurang Inilah Yang Ya Kayak Misalnya Gini Jadi K.O Dapet K.O Yang Spektakuler Habis itu Disenggol Nyenggol Gitu Tapi Sekarang Dia Bisa Punya Channel Bagus Ya kan Rapi 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 Dia Bisa Memanfaatkan Itu Kok Kalau Saya Bilang Dia Bisa Menggunakan Momentum Dari Ngomong Dibilang Ngomong Bumper Tapi Dia Jadi Membedakan Diri Sendiri Suka Nggak Suka Saya Sampai Sekarang Saya Tuh Zen Saya Jujur Saya Nggak Tahu Zen Itu Artinya Apa Apa Lumba Lumba Ya Nggak Tahu Aku Aku Malah Berpikir Kenapa Namanya Di Parianto Kenapa Nggak Dibilangin Jadi Firefighter Aja Atau Pemadan Kebakaran Soalnya Namanya Disingkat APAR Pemadan Kebakaran Ringan Kan seru Di Fireman Tapi Jangan Dipanggil Bomba Kalau Orang Malaysia Bila Bomba Jangan Bila Bomba Kalau Di Indonesia Kedengerannya Lucu Itu Zen Bomb Mirip Sempat Picut Saya Jangan Enggak Oke Oke Oke